Laylatul Qadar Sebagaimana keterangan Nabi SAW dalam hadis Bukhari Namun Nabi SAW meminta kita mencari malam Laylatul Qadar di 10 malam terakhir di bulan Ramadan Nabi SAW bersabda yang artinya carilah malam Laylatul Qadar di 10 malam terakhir di bulan Ramadan Hadis Bukhari Muslim Dan lebih ditekankan di malam-malam ganjil dalam 10 malam terakhir di bulan Ramadan Nabi SAW bersabda SAW yang artinya carilah Laylatul Qadar Di malam-malam ganjil dalam 10 malam terakhir di bulan Ramadan Hadis Rati Imam Bukhari Saudaraku yang semoga lo muliakan Maka pertanyaan keduanya adalah bagaimana kita mencari dan mendapatkan Laylatul Qadar Jawabannya dengan mengikuti apa yang Rasulullah SAW melakukan di 10 malam terakhir di bulan Ramadan Aisyah Rati Allah Ta'ala Anha Ibunda kita menyampaikan dalam hadis Rati Imam Bukhari Bahwa Nabi kita SAW jika memasuki 10 malam terakhir beliau mengencangkan ikat pinggang beliau Maksudnya selama 10 malam itu beliau tidak berhubungan suami istri karena fokus beribadah Yang kedua beliau menghidupkan malam-malamnya dengan ibadah Dan yang ketiga beliau membangunkan keluarga beliau agar mereka pun beribadah Saudaraku dari hadis ini kita bisa simpulkan bahwa cara mendapatkan Laylatul Qadar Adalah beribadah semaksimal mungkin di 10 malam terakhir di bulan Ramadan Dan berusaha untuk sementara waktu meninggalkan hal-hal mubah Yang bisa menurunkan kuantitas dan kualitas ibadah kita di 10 malam terakhir Ibadah apa yang bisa kita kerjakan di 10 malam tersebut sehingga kita bisa mendapatkan Laylatul Qadar Di antara amal dan ibadah yang kita bisa kerjakan Yang pertama menjaga sholat wajib kita khususnya sholat isya dan subuh secara berjamaah Nabi kita SAW bersabda dalam hadis surat Imam Muslim Barang siapa yang sholat isya berjamaah maka ia akan mendapatkan bonus pahala sholat atau ibadah selama setengah malam full Dan barang siapa yang sholat isya dan subuh berjamaah maka genaplah bonus pahalanya menjadi sholat atau ibadah selama satu malam suntuk Hadis surat Imam Muslim Amalan yang kedua Sholat terawih berjamaah Nabi SAW bersabda dalam hadis surat Imam Tirmidhi yang artinya barang siapa yang sholat terawih bersama imam sampai selesai Atau ditutup dengan widir maka ia mendapatkan pahala sholat semalam suntuk Amalan yang ketiga Memperbanyak membaca Al-Quran dan usahakan minimal 100 ayat dalam sebuah malam Nabi SAW bersabda yang artinya barang siapa yang membaca 100 ayat Al-Quran di sebuah malam Maka ia mendapatkan bonus pahala seperti sholat atau ibadah semalam suntuk Hadis ini disayihkan oleh Imam Al-Bani dalam sahil jami Yang keempat Memperbanyak doa Khususnya doa Allahumma innaka afuun tuhibbul affa fa'fu'anni Ya Allah sesungguhnya engkau Zat yang mahal Pengampun dan menyukai ampunan Maka ampunilah diriku Hadis yang dikeluarkan Al-Imam Tirmidhi Yang kelima Memperbanyak muhasabah atau introspeksi diri Bertaubat dan beristighfar Sebagaimana doa yang Nabi SAW ajarkan ke istri beliau Aisyah RA Yang beristir meminta ampunan kepada Allah SWT Yang keenam Memperbanyak mikir Khususnya di akhir tengah malam Nabi SAW bersabda yang artinya Waktu terdekat Rab dengan hambanya Di saat akhir tengah malam Hadis ini disayihkan Al-Imam Al-Bani dalam sahil jami Yang ketujuh Membaca dua ayat terakhir dari surat Al-Baqarah Nabi SAW bersabda Yang artinya barang siapa yang membaca dua ayat terakhir dari surat Al-Baqarah Di malam hari Niscaya dua ayat ini akan mencukupkannya Hadis surat Imam Bukhari dan Muslim Yang kedelapan Berpenampilan baik Mandi Pakai baju yang bagus Dan memakai parfum di sepuluh malam ini Karena ini adalah sunnah para ulama kita Yang kesembilan Bangunkan dan ajak keluarga kita untuk beribadah Sebagaimana Nabi SAW membangunkan keluarga beliau Di sepuluh malam terakhir ini Hadis surat Imam Bukhari Yang kesepuluh Lakukan semua ibadah Dengan penuh keimanan dan keyakinan Nabi SAW bersabda yang artinya Barang siapa yang menghidupkan malam Laylatul Qadar Karena iman dan iktisaban Apa arti iktisaban? Berharap dan antusias mendapatkan pahala Disetaya dosa-dosanya yang lalu Akan diampuni oleh Allah SWT Hadis Bukhari dan Muslim Dan berikutnya Ibadah-ibadah serta amal soleh lainnya Yang bisa kita kerjakan di sepuluh malam terakhir ini Maka itu semua akan mengantarkan kita Mendapatkan Laylatul Qadar Selamat mencari Laylatul Qadar Ingat Satu malam lebih baik daripada seribu bulan Dan hanya dengan cara Habis-habisan beribadah Di sepuluh malam saja Maka tidak heran Jika Nabi SAW bersabda Barang siapa yang terhalang dan tidak mendapatkan Laylatul Qadar Maka ia telah terhalang dan tidak mendapatkan Pahala yang sempurna Dan ampunan yang menyeluruh Yang diraih oleh orang-orang yang mendapatkan malam tersebut